hai 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 teman-teman terima kasih sudah klik video ini di video kali ini aku mau share resep bolu karamel yang enak dan anti gagal ala aku aja bisa juga untuk ide jualan yuk simak videonya jangan diskip-skip ya pertama siapkan bahan-bahannya 18 sendok makan gula pasir air hangat 300 ml 9 sendok makan tepung terigu 9 sendok makan tepung tapioca setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh soda kue 3 butir telur 2 saset susu kental manis setengah sendok teh vanili dan 500 gr dan magarin untuk lebih jelas bahan-bahannya bisa cek di deskripsi ya langkah selanjutnya kita campurkan tepung terigu tepung tapioca vanili baking powder dan soda kue ini kita ayak agar tidak bergerindil lalu kita buat karamelnya dulu dengan gula pasir dan masukkan ke dalam besok dengan api besar ya sambil diaduk-aduk agar tidak gosong kemudian kecilkan api hingga yang paling kecil lalu tambahkan air hangat sedikit demi sedikit hingga tercampur semua dan larut ya gulanya jika sudah larut seperti ini matikan api lalu sisihkan dulu sampai hangat ya kemudian kita cairkan margarin dan sisihkan hingga hangat ya selanjutnya siapkan mangkok dan kita masukkan telur susu kental manis dan margarin cair lalu aduk-aduk pakai whisk hingga tercampur setengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita masukkan bahan kering yaitu tepung dan bahan cair yaitu air karamel secara bergantian jika sudah tercampur semua lalu kita saring ya agar hasilnya lebih bagus selanjutnya panaskan pan dengan api yang sangat kecil dan olesi dengan margarin lalu isi cetakan dengan adonan tidak perlu penuh-penuh ya jika adonan sudah bergelembung seperti ini tinggal kita tutup ya untuk mematangkannya nah ini sudah matang ya teman-teman jadi bisa kita angkat kelihatan dari atasnya sangat bersarang ya jadi bener-bener ini adonannya sudah sesuai bolu karamel ala aku aja siap disajikan terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya selamat menikmati